Pemirsa di penghujung tahun 2024 ini, pergerakan ekonomi Indonesia dinilai semakin baik dan hal ini ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang semakin kreatif dan sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum, menyatakan permohonan kekayaan intelektual tumbuh impresif pada tahun 2024. Karena hingga akhir November tercatat ada sebanyak 301.571 permohonan kekayaan intelektual di Indonesia. Artinya DJKI sukses meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual lainnya seperti patent, hak cipta, merk, dan desain industri. Kita berharap tadi kreativitas yang dikembangkan oleh warga negara lewat hak cipta ataupun juga desain industri itu bisa memberi manfaat secara baik dan itu menandakan sebenarnya ekonomi lagi berjalan bagus. Tanda-tandanya salah satu indikasinya itu. Bahwa semakin banyak pencipta, karya yang diciptakan, ataupun ada desain industri yang dihasilkan, sekali lagi itu menandakan ekonomi bergerak secara baik. Dalam acara ini, turut dilakukan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan aktif dan konsisten dalam mempromosikan produk indikasi geografis. Dari masyarakat pelindung indikasi geografis saksirangan Kalimantan Selatan bersama-sama ya, untuk mendapatkan pihak gemini, koordinasi ke Pemprov, koordinasi ke Kanwil, untuk menyampaikan ke masyarakat tiga beli peskabuk dan kota di Kalimantan Selatan, bahwa saksirangan kita sudah punya label. Mudah-mudahan produk di Kalsel, baik itu dari wastra, baik itu dari tanaman atau tumbuhan endemik dari Kalimantan Selatan, bisa semua mendaftarkan haki indikasi geografis. Di JKM yakini, kegiatan ini telah memberikan manfaat bagi peningkatan nilai tambah produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat mendorong kreativitas serta inovasi di berbagai sektor. Dari Jakarta, Jessica Widotto, Trijulianti, Ainews melaporkan.